Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah channel reading untuk juda kalian, ya juda Pisces, Sun, Moon, dan Rising untuk peredai 3 bulan setelah bulan Agustus 2023. Oke, reading kali ini simpan sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disisukan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Pisces, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu Death, terus 10 pedang, The Fool, 5 koin 10 tongkat Page of Wands 1 pedang The Hierophant dan terakhir 3 koin. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalu dulu ya. Past, present, and future. Oke, di masa lalu ada kartu Death, 10 pedang, dan The Fool. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Scorpio. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini. Beberapa dari kalian mungkin lagi mencoba untuk ini ya, mengubah sesuatu hal ya. Dengan sengaja gitu ya, kartu Death. Jadi soalnya memang ada perubahan penting yang sedang kamu ingin jalankan, Pisces. Untuk apa? Untuk memperbaiki keadaanmu ke arah yang lebih baik. Jadi kira-kira apa yang sengaja kamu ubah belakangan ini. Misalnya mungkin lagi mengubah caramu ketika bekerja, ketika mencari uang ya. Mengubah caramu ketika berkomunikasi dengan seseorang. Mengubah caramu ketika mengejar target dan sebagainya. Ya, jadi memang ada perubahan penting yang sedang kamu jalankan akhir-akhir ini. Ya, dan lihat di bawahnya dekat 10 pedang. Akhir dari sebuah masalah. Jadi mungkin ada sebuah masalah juga yang ingin kamu selesaikan secepatnya belakangan ini. Ya, agar apa? Agar hatimu itu lebih tenang untuk melangkah maju ke depan. Jadi kira-kira masalah apa itu? Mungkin masalah keluarga, masalah cinta dengan seorang, mungkin masalah keuangan, dan lain-lain. Sambil apa? Sambil memulai lembaran baru. The Fool. Ya, jadi hatimu itu sebenarnya lagi siap banget untuk memulai langkah baru, lembaran baru dalam kehidupan kalian, menutup lembaran lama, ya, memulai kembali terobosan baru, lembaran baru. Untuk apa? Untuk memperbaiki kehidupanmu ke arah yang lebih baik. Ya, oke? Ini sudah kamu lakukan akhir-akhir ini, Paisis. Oke? Sekarang kita lihat energi mu untuk predi sekarang, bulan Agustus. Kartunya 5 tongkat, 10 tongkat, dan Page of Wands. Jadi untuk bulan Agustus sepertinya ada bentuk kekurangan yang ingin kamu selesaikan, Paisis. 5 koin. Jadi mungkin selama ini kalian itu lagi penuh dengan kekurangan gitu ya. Ada sesuatu hal yang terasa kurang lengkap dalam hidupmu. Dan semuanya itu masih ingin kamu selesaikan selama bulan Agustus. Misalnya mungkin lagi menyelesaikan kesulitan keuangan, ya, mencoba menyelesaikan masalah dalam pekerjaan, masalah dalam percintaan, dan lain-lain. Jadi memang ada sebuah bentuk kekurangan yang ingin kamu selesaikan. Akan tetapi lihat, di tengah-tengah ada kartu 10 tongkat. Jadi mungkin hatimu itu masih merasa berat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, merasa berat untuk mengambil keputusan selama bulan Agustus. Jadi apapun itu, coba untuk diskusi dengan orang-orang terdekat, cari bantuan, cari dukungan dari mereka untuk mempermudah jalanmu. Soalnya memang ada perasaan berat di sini, 10 tongkat. Ya, berat untuk mengejar target, berat untuk mengambil keputusan. Walaupun memang hatimu itu penuh dengan antusias kok sebenarnya, Page of Wands. Jadi tetap ada semangat baru untuk melangkah maju ke depan, semangat baru untuk memperbaiki keadaanmu, ya, selama bulan Agustus. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk 3 bulan ke depan, ya, setelah bulan Agustus tentunya. Kartunya 1 pedang, The Harbent, dan 3 koin. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Taurus, ya. Jadi untuk 3 bulan ke depan, sepertinya pikiranmu itu lumayan terang kok di sini, 1 pedang. Ya, kartu ini melambangkan kejelasan pikiran, kecernihan pikiran, gitu. Jadi memang pikiranmu itu akan terasa lebih cernih, ya. Bisa melihat dengan cernih, bisa berpikir dengan cernih ketika akan mengambil langkah dan keputusan apapun, ya. Bahkan mungkin ada solusi baru yang akan terpikir oleh Moe Pisces selama 3 bulan ke depan, ya. Di bawahnya ada kartu The Harbent. Jadi mungkin beberapa dari kalian akan terlalu sibuk dengan dunia pekerjaan. Mungkin lagi sibuk untuk bekerja, mencari uang, ya. Mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan yang baru. Mungkin lagi menunggu kabar dari sebuah perusahaan selama 3 bulan yang akan datang, ya. Dan di bawahnya ada kartu 3 koin, ya. Proses membangun. Jadi mungkin ada usaha juga untuk terus membangun kehidupan kalian. Mungkin lagi membangun target, ya. Yang ingin kamu tujuh, gitu. Jadi kira-kira apa yang perlu dibangun kembali 3 bulan yang akan datang, ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi, ya. Oke, sebentar. Oke. Oke, Pisces. Sekarang kita mulai. Yang pertama ada King of Cups. Si Raja Chauan, ya. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, dan Cancer. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini memang ada perubahan besar yang sedang ingin kamu mulai jalankan. Sambil apa? Sambil menggunakan ketenangan pikiranmu. Mencoba untuk lebih tenang, ya. Ketika ingin memulai perubahan tadi. Kartu Death. Dan di bawahnya ada kartu delapan koin. Kerja keras. Jadi memang ada bentuk kerja keras akhir-akhir ini. Kan itu lagi kerja keras banget. Untuk apa? Untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dalam kehidupan kalian. Sepuluh pedang, ya. Dan di bawahnya ada The Lovers. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Gemini, ya. Kartu ini melambangkan pilihan dan keputusan. Jadi sepertinya memang ada yang sedang menghadapi sebuah pilihan dan keputusan yang cukup penting akhir-akhir ini. Dan di sini kan itu lagi mencoba untuk memulai lembaran baru soalnya. The Fool, ya. Jadi ada sesuatu hal yang sedang kalian tentukan akhir-akhir ini. Mencoba untuk mengambil keputusan untuk terus move on, ya. Mengambil keputusan untuk memulai lembaran baru, ya. Akhir-akhir ini. Mungkin dikarenakan ada sebuah masalah yang ingin kamu coba lupakan, gitu ya. Yang ingin kamu coba selesaikan akhir-akhir ini. Jadi sambil melangkah maju ke depan. The Fool, ya. Oke. Sekarang kita lihat energimu untuk bulan Agustus. Yang pertama 4 cawan. Jadi sepertinya memang ada unsur ketidakpuasan, Paisis. Yang masih kamu alami, gitu ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang ada bentuk kekurangan yang masih terjadi di sini. 5 koin. Jadi coba untuk lebih bersabar, ya. Misalnya mungkin ada yang merasa kurang mendapat dukungan, ya. Merasa kurang diharga di tempat kerja. Mungkin ada yang lagi merasa kesepian banget, ya. Dan lain-lain. Jadi memang ada suatu hal yang mungkin masih terasa kurang dalam kehidupan kalian. Dan semuanya itu masih membuat dirimu itu kurang terima, kurang merasa puas jadinya. 4 cawan, ya. Oke, di tengah-tengah ada kartu 7 cawan. Jadi sepertinya memang kartu lagi merasa berat untuk mengambil keputusan tadi. 10 tongkat. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada bentuk ketidakjelasan di sini. 7 cawan. Jadi hatimu itu masih merasa galau sepertinya, ya. Merasa galau, merasa bingung untuk mengambil keputusan. Dan semuanya itu masih membuat dirimu itu merasa lebih berat, gitu ya. 10 tongkat. Berat rasanya untuk mengambil keputusan yang terbaik, ya. Selama bulan Agustus. Dan di bawahnya ada kartu 9 pedang. Jadi memang ada suatu hal yang membuat kalian itu overthinking banget akhir-akhir ini. Akan tetapi tenang saja kok. Memang ada semangat baru di sini, page of ones. Semangat baru untuk bangkit kembali. Semangat baru untuk menenangkan dirimu sendiri. Semangat untuk terus bergerak maju ke depan selama bulan Agustus, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu 3 bulan ke depan. Yang pertama, 8 pedang. Jadi hati-hati, sepertinya memang ada yang akan gelisah banget, gitu ya. Ketika menunggu sebuah kabar penting. Ya, 3 bulan ke depan. 8 pedang. Jadi gunakan kecernihan pikiranmu. 1 pedang tadi. Tenang saja. Semuanya itu masih bisa kamu lalui dengan kecernihan pikiran kok. Walaupun memang ada yang lagi gelisah 3 bulan ke depan. Ya, mungkin lagi kurang percaya diri juga ya. Kurang pesimis. Agak pesimis gitu. 3 bulan ke depan. Oke. Dan di bawahnya ada kartu 1 tongkat. Semangat baru. Jadi tetap ada semangat baru untuk terus bekerja, mencari uang. Semangat untuk mencari pekerjaan yang baru di luar sana. Ya. Dan terakhir ada 10 koin. Keuangan dan keluarga. Jadi intinya kan itu lebih fokus untuk membangun kembali. Membangun kondisi keuangan dan keluargamu masing-masing ke arah yang lebih stabil. Bagian lain jangan lupa kartu 10 koin juga sebenarnya melambangkan kelimpahan ya. Abundance. Jadi memang sepertinya ada juga yang masih akan menikmati kelimpahan 3 bulan ke depan. Ya. Jadi kondisi keuanganmu mungkin akan terasa lebih lancar Pisces. 3 bulannya akan datang. Cukup bagus kok energinya. Ya. Oke. Jadi sementara itu untuk prodis sekarang ya bulan Agustus bisa dikatakan memang ada perasaan berat di sini. 10 tongkat berat untuk mengambil keputusan dikarenakan unsur ada unsur ketidakjelasan 7 cawan. Jadi gunakan intuisi untuk melangkah maju ke depan. Bagian lain sepertinya kan itu lagi belajar untuk bangkit kembali. Ya. Page of Wands. Ya. Dari keterpurukan yang telah menimpamu selama ini. Jadi tetap ada motivasi baru di sini. Page of Wands untuk bergerak maju ke depan ke arah yang lebih baik selama bulan Agustus. teman-teman guys sekitar dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Ya. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.